Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu terjadi peristiwa dikendal dan diberitakan oleh banyak media dengan versi mereka diberitakan oleh media dengan versi mereka nah kami dari Front Pemerintah Islam sudah membentuk tim investigasi DPP FPI untuk melakukan investigasi agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi yang kedua kita juga sudah minta Dewan Pimpinan Daerah Front Pemerintah Islam Provinsi Jawa Tengah untuk membuat kronologis lengkap yang mana kronologis itu dikirim ke DPP FPI juga mesti dikirim ke berbagai media tapi tidak satupun media yang sudi untuk memuatnya sebab kalau itu dimuat kepentingan media, kepentingan pribadi media untuk memocokkan DPP FPI itu menjadi tidak terwujud sudah ini permainan media yang luar biasa tapi tidak apa-apa walaupun tidak dimuat yang penting mereka sudah laksanakan prosedur untuk membuat kronologis sebagai bentuk klarifikasi saya tidak akan cerita panjang lebar pandangan media sangat-sangat negatif sekali tapi yang menarik barusan datang tahun kita ini Gai Haji Abdul Aziz beliau salah satu pimpinan jamaat tablet yang ada di Jawa Tengah bukan dari FPI jamaat tablet nah barusan beliau menyampaikan salam buat antum semua dan beliau minta maaf harus segera ke pandara airport karena pesawat beliau yang sembilan nah sebetulnya kedatangan beliau ini saya sendiri tadi tidak paham untuk apa barusan beliau bicara beliau menyampaikan bahwa peristiwa Jawa Tengah tolong DPP FPI jangan mudah menyalahkan FPI Jawa Tengah karena tata beliau beliau tahu berkis apa yang terjadi beliau tahu berkis kalau FPI itu sudah mengikuti prosedur yang ada nah dan beliau juga sudah ikut turut mendatangi semua instansi-instansi pemerintah yang ada di Jawa Tengah untuk mengklarifikasi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi intinya Gai Haji Abdul Aziz yang baru saja meninggalkan tempat barusan menyatakan murni bahwa peristiwa Jawa Tengah adalah FPI lawan lawan pereman pelacuran bukan melawan masyarakat ini jadi menarik gini ada media memberitakan FPI lawan warga ada Kiai dari jamaah tablik bukan dari FPI sudah jauh-jauh datang dari Semarang kemari hanya khawatir nanti DPP salah paham dengan DPD mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan administratif karena betul DPP membentuk investigasi kalau hasil investigasi kami menyatakan ternyata DPD FPI salah tidak menjalankan sesuai prosedur kita akan mengambil tindakan mulai dari peringatan pembekuan sampai kepada pembubahan itu sudah aturan standar di FPI tapi kalau ternyata mereka sudah mengikut di standar sudah bagus FPI sepenuhnya akan mendukung apa yang mereka lakukan dan untuk itu kami menunggu putusan daripada diinvestigasi nah baik tapi dari hasil sementara kronologis yang dikirim oleh DPD FPI Jawa Tengah menceritakan bahwa pada hari kejadian sehari sebelum kejadian bahwa FPI Jawa Tengah melaksanakan buka bersama di Sukorjo di Masjid Bundaran sudah nah berdatanganlah FPI dari berbagai tempat ke tempat tersebut diantaranya ada satu rombongan terdiri dari 20 raskat FPI yang menuju ke lokasi melewati tempat pelajuran ternyata tempat pelajuran itu buka siang bulan berbatas padahal masyarakat di sekitar itu sudah lapor aparat sudah lapor pemerintah dan bahkan sudah minta bantuan FPI untuk menutup sudah nah karena kita berkaya kepada aparat kita pikir aparat sudah tutup ini menurut DPD FPI Jawa Tengah ternyata begitu liwat masih buka ini 20 orang langsung masuk ke lokasi pelajuran sudah minta tempat tersebut ditutup kadang-kadang 20 orang nekat juga nanti mau niru Abdullah Ibn Masbud yang sendirian saudara masuk sarang musuh ini 20 orang masuk sarang musuh akibatnya 20 orang ini dikejar-kejar peremat yang ada di lokasi ini jadi supaya kita tahu sudah akhirnya 20 orang ini sebagian buka menyelamatkan diri ikut buka bersama tapi besoknya datang lagi sudah kalau ini datang dengan lebih besar lagi 26 orang bukan 2 ribu orang 26 orang tapi kali ini datang dengan kapolres artinya menapur ke kapolres minta ditutup kapolres juga turun di lapangan minta ditutup sudah tidak ada waspunyata bukan lopperan setelah diskusi di lapangan akhirnya ditutup oleh kapolres sudah selesai ditutup 26 orang ini balik ternyata baru balik beberapa ratus meter mereka sudah dikepung oleh ratusan pereman dengan berbagai macam senjata tanjap salah satu mobil mobil sewaan supirnya panik karena bukan nasihat FPI panik tancap gas 7 orang ditubur akhirnya 7 luka bawa rumah sakit yang satu meninggak dunia pereman pun langsung memprovokasi masyarakat bahwa FPI membunuh warga nah ini yang terjadi nah akhirnya mobil-mobil FPI dihancurkan dirusak 26 orang melakukan perlawanan mereka luka tapi mereka berhasil menyelamatkan diri ke meski terdekat bertahan sampai akhirnya mereka dikevakuasi oleh polisi dan kemudian mereka ditahan sementara oleh polisi diperiksa sepanjang malam akhirnya yang 23 orang dilepas karena tidak ada kesalahan apapun yang 3 orang ditahan yang satu yang ditahan itu supir yang nabrak jadi pasalnya bukan pasal perang pasal kecelakaan dan lintas yang 2 lagi ditahan karena kedapatan membawa senjata walaupun kecil namanya tetap senjata sudah senjata tajak padahal FPI kemana-mana memang sudah tidak diizinkan untuk membawa senjata tapi karena yang 2 ini kedapatan bawa yang kedua ditahan jadi mereka ketiga masih ditahan sampai saat ini yang lain sudah pulang sebetulnya peristiwanya hanya sebatas itu tapi sekarang kita lihat di televisi FPI lawan warga warga nambuh buah kar mobil FPI mengantar 26 lasker FPI FPI dibenci oleh masyarakat tidak satu pun televisi menayangkan bagaimana ratusan preman membawa senjata tajak ada? tidak tidak jadi lasker FPI yang datang yang menutup tempat pelajuran salah radikal ekstrim tapi preman ratusan membawa senjata tajak tidak apa-apa jadi dari sini kita sudah bisa tahu bagaimana dan setingkat apa kelas daripada media kita sebetulnya televisi kita kelasnya sebagaimana sih? kelas murahan media-media kita yang katanya besar-besar itu saudara kelas murahan tidak profesional dan tidak proporsional karena media-media tadi punya kepentingan para wartawan ini hanya membuat senang bos-bosnya yang punya kepentingan tidak lebih bagaimana carakan saya kalau sudah lama saya menolak tidak keramaian wartawan untuk wawancara sekarang khusus saya tolak saya tidak boleh terima lagi wartawan sampai hari ini kecuali kalau wartawan itu berhasil menjegak saya pada event-event tertentu kita lagi ke DPR keluar kemudian dijegak kalau wartawan satu-dua pertanyaan masih kita layani di luar itu tidak sudah karena berjumlah kita bicara satu jam yang dimuat lima menit kita bicara dua kalimat dipotong yang dimuat sepertiga kalimat intinya mereka hanya mencari peluang untuk memocokkan kita karena itu saya tidak peduli dengan itu semua investigasi kita tetap kerja saya hanya minta karena kebetulan hari ini juga teman-teman di Jawa Tengah sedang mendengarkan acara ini kita minta kepada DPD DPD Jawa Tengah untuk tetap wajib melakukan evaluasi introspeksi diri mungkin jangan-jangan ada kesalahan apakah diadministrasi apakah di prosedur atau salah strategi saudara ketika MUA bikin maskut sendirian bisa bubarin ribuan orang saudara sendirian dia bubarkan musuh saudara dengan apa siasat strategi kadang-kadang itu juga evaluasi supaya ke depan tidak terpulang lagi saudara karena 26 orang masuk ke lokasi pelajuran disana ada ratusan hampir seribu prema yang nyari nafkanya dari tempat pelajuran ini sama juga masuk ke sarang dimana mereka akan punya risiko dibunuh nah disini mesti dilihat apakah strateginya sudah benar atau belum apakah strateginya sudah mantap atau tidak kami minta DPD untuk mengevaluasi introspeksi diri soal benar atau salah dalam amat makas lagi mengungkapnya itu persoalan lain itu nanti DPD yang akan melakukan penilaian kalau mereka benar akan kita dukung benar kalau mereka salah pasti akan ada saksi mulai dari peringatan sampai pembentuan sampai pembentuan mudah-mudahan mereka-mereka tidak punya kesalahan di dalam rata dari pembentuan dari pembentuan kemudian masih soal kendal dengan adanya tempat pelajuran yang buka di siang hari bulan berarti pemerintah dijawabkan tidak kerja berarti kepolisian setempat tidak kerja padahal Bapak Kapoli Jendral Timur Pradobo sebelum Ramadan sudah memberikan arahan kepada seluruh kapoda di seluruh provinsi di Indonesia untuk secara proaktif menamankan dan menjaga kemuliaan bulan untuk secara proaktif memerangi secara bentuk penyakit masyarakat kalau bahasa polisi penyakit masyarakat disingkat pekat apa itu penyakit masyarakat pelajuran perjudian minuman keras kalau bahasa kita adalah maksiat sudah diamanankan oleh Kapoli jadi semua tempat maksiat itu disikapi ditindak jangan mengganggu ketenangan kemuliaan untuk berkuasa berarti alhaman Kapoli sudah bagus belum? sudah bagus sudah sekarang kita meminta pertanggung jawabannya bagaimana Kapolida di Jawa Tengah kalau Kapolidanya sudah memberikan arahan kepada Kapolid berarti kita minta tanggung jawaban Kapolid dikendal apa yang kau sudah kerjakan kok ada tempat pelakuran saudara ada perempuan-perempuan menjajahkan diri di siang bulan hari berbadi kendal itu mayoritas muslim daerah muslim nah ini 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 jadi persoalan nah apakah hal sedangkan ini disorot di oleh televisi yang disorot cuma udah FPI jadi korban disorot tadi sudah sudah disorot dijelakin kenapa mereka tidak angkat bahwa Poldai Jawa Tengah atau Polis Jawa Tengah membiarkan tempat kasihan buka di siang hari bulan berbadi kenapa tidak mereka kritik pendah disana tidak membuat nyaman dan aman umat islam yang berkuasa yaitu dikendal kenapa mereka tidak kritik preman-preman tempat masyarakat yang tetap buka tidak menghormati umat islam yang sedang berkuasa di bulan berbadi kenapa mereka tidak kritik preman-preman yang membawa senjata tajam dan kenapa polisi tidak tangkap mereka justru FPI 26 yang ditangkap kenapa nah ini ini menjadi kritik ini bagian akan kita investigasi sudah nah itu saja bagi mereka yang mau tahu lebih jauh silahkan buka website FPI www.fpi.org.id nah kalau ada wartawan protes habib kalau begitu menghalangi informasi kalau tidak mau dibawancarai berarti habib ini menyembunyikan informasi dari wartawan saya tidak pernah menyembunyikan informasi anda mau informasi buka website FPI selesai karena wartawan bisa buka website FPI disana kan ada pernyataan daripada pimpinan-pimpinan FPI silahkan mereka kutip kalau mereka mau kutip kalau mereka tidak mau kutip saya juga gak mikirin kok jadi kita jangan bergantung lah kepada wartawan-wartawan yang suka korusi jyumat islam sudah selamat menikmati